Intro Amin Shalom semuanya Lihat kanan kirinya Sapa satu dengan yang lain katakan shalom Silahkan duduk semua Haleluya Puji Tuhan Hari ini Sepanjang bulan November ini Kita akan masuk di seri home Artinya di dalam Kita di rumah Tuhan Apa sih yang harus dibangun ketika kita tinggal di dalam rumah Tuhan Karena begini Army of God Anak-anak muda yang ada Setiap kita ini membutuhkan kondisi lingkungan yang ideal Untuk pertumbuhan yang maksimal Setuju gak? Kita ini butuh kondisi Kondisi tertentu Untuk supaya kita ini bisa bertumbuh Secara maksimal Contohnya Kalau kita punya tanaman yang dia bisa hidupnya Di tempat yang dingin Dia tidak akan menghasilkan buah Ketika ditanam di tempat yang bersuhu panas Contohnya apa ya? Contohnya Kita tanam kaktus Kaktus itu memang minim air Bener ya Membutuhkan airnya gak usah banyak-banyak Nah ketika kita taruh di tempat yang banyak airnya Maka kaktus itu akan Malah akan Tidak bertumbuh Kita tidak menghasilkan Tidak menghasilkan pertumbuhan yang maksimal Demikian pula kita Anak-anak Tuhan Untuk pertumbuhan rohani yang maksimal Kita membutuhkan kondisi lingkungan Atau environment yang tepat Lingkungan yang tepat itu seperti apa? Saya yakin Kalau kita tinggal di rumah Di rumah kita gitu ya Kalau di rumah kita itu bawaannya Anggota didek keluarganya itu Bawaannya itu Pengen marah Atau bawaannya itu Emosian selalu gitu ya Maka orang-orang yang tinggal di dalamnya itu Pasti akan tidak jauh-jauh Daripada pertumbuhannya Akan membawa mentalnya Akan mudah untuk down Atau bahkan untuk Mudah untuk marah Terpancing emosi Dan sebagainya Nah sama halnya Hari ini kita mau belajar Menjadi anak Tuhan Kita perlu lingkungan Yang seperti apa? Selama satu bulan itu Akan diperlengkapi Bagaimana kita Kondisi rumah kita Sebagai anak-anak Tuhan itu seperti apa? Rumah secara rohani Supaya pertumbuhan kita ini Juga maksimal Kita gak cuma permukaan saja Bertumbuh Tetapi kita juga kuat Menjadi anak-anak Tuhan Yang kuat Nah yang pertama kita akan berbicara Rumah itu di dalamnya ada kasih Setuju ya Di rumah itu kita mencari yang namanya kasih Di rumah itu perlu yang namanya kasih Karena kalau di rumah itu tidak ada kasih Kita tahu bahwa Tidak ada sesuatu yang menghangatkan Tidak ada sesuatu yang membuat Anak itu bertumbuh Secara utuh Yang pertama kita perlu yang namanya kasih Di rumah rohani harus ada yang namanya kasih Di dalam rumah kita pun juga perlu yang namanya kasih Kita buka Pertama firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 Sudah ketemu Sudah dibuka semuanya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 Dikatakan demikian Di dalam kasih tidak ada apa Ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ya tidak sempurna Di dalam apa Kasih Kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Seringkali mungkin kita merasa bahwa Hari-hari ini apa yang sedang kita alami itu Kita merasa kayak Aduh ya takut ya Hari-hari ini mungkin kita merasa Takut apa Takut untuk masa depan kita Ada gak ya masa depan untuk aku Ada gak ya pekerjaan yang tepat untuk aku Aku bisa lulus gak ya Atau mungkin kita takut Keluarga ku baik-baik saja gak ya Mungkin banyak ketakutan hari ini Yang sedang Sedang membuat kita Tidak bisa merasakan kasih itu Padahal firman Tuhan dikatakan Di dalam kasih tidak ada ketakutan Takut itu berbeda ya dengan ketakutan Bedanya apa Kan kita harus takut akan Tuhan Tetapi kita tidak boleh ada muncul ketakutan Artinya apa Kalau takut Kalau takut di dalam bahasa aslinya Itu tuh berarti tuh Ada unsur kagumnya Jadi kalau takut akan Tuhan Ada unsur kagum akan Tuhan Tetapi kalau ketakutan Itu mengandung unsur teror Beda ya Jadi kalau ketakutan itu ada unsur terornya Tapi kalau takut akan Tuhan Itu ada unsur kekagumannya kepada Tuhan Dua hal yang berbeda Takut dan ketakutan Dan firman Tuhan dikatakan Di dalam kasih tidak ada ketakutan Jadi kalau kita hari ini merasa ketakutan Berarti di dalam hidup kita ini Kasih Tuhan itu belum sempurna Belum sempurna kita dapatkan Padahal sudah lunas Tuhan bayar Sudah Tuhan berikan semuanya Kenapa kita belum mendapatkannya Kenapa kita belum menerima semuanya Coba kita pahami hari ini Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Yang kemana-mana kita merdeka Yang kemana-mana kita tahu Bahwa kita ini menerima kasih yang sempurna itu Jadi bukan hanya sekedar Menjadi orang Kristen yang tahu kita semua Kristen Tapi kita mau lebih dalam lagi Merasakan kasih Tuhan itu Amin Karena Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan Dikatakan bahwa Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sempurna Beda ya Beda Antara takut akan Tuhan dengan ketakutan tadi Ketakutan itu ada unsur terornya Ada unsur kita ini merasa ketakutan Contohnya ya contohnya Takut hewan tertentu gitu ya Atau takut ketinggian Itu berarti kan kita gak kemana-mana itu kayak merasa Merasa ketakutan Aduh nanti ketemu ini ya Kita merasa di teror Nanti kalau misalnya Atau ketakutan kehilangan orang tua kita Atau ketakutan kehilangan pasangan kita Nanti jangan-jangan begini Kayak kita jadi kemana-mana itu merasa di teror Merasa bersama dengan kita rasa takut itu Nah itu Itu namanya ketakutan Nah padahal Tuhan tidak memberikan kepada kita ketakutan itu Kita harus sempurna di dalam kasih Kasih Tuhan itu sempurna di dalam setiap kehidupan kita Hati-hati ketakutan itu Kalau dipelihara Akan menjadi masalah yang namanya kecemasan Gangguan kecemasan Pernah denger? Ada orang yang cemas kemana-mana itu Takut Merasa gak bisa tidur Merasa apa ya Kalau misalnya tidur gak lelap Atau gak bisa tidur Berhari-hari Hati-hati jangan-jangan ada Ada bibit ketakutan itu Ada kecemasan Gangguan kecemasan itu Mengganggu seseorang itu bahaya Bahaya karena apa? Gak cuma psikisnya yang dapat tak kena Tetapi juga fisiknya juga dapat Juga berdampak kepada fisik Psikis dan roh Oleh sebab itu Jangan sampai kita ini Ada bibit yang namanya ketakutan ini Walaupun mungkin kita gak sempurna saat ini Mungkin kita masih mengalami Iya kak aku masih mengalami Takut loh Aku ketakut kalau misalnya Aku ditinggal orang tuaku Aku takut kalau aku gak dapat pekerjaan Aku takut kalau aku gak lulus Aku takut Mungkin banyak hal yang kita takutkan Tapi hari ini kita mau merdeka Amen Kita mau merdeka dengan hal itu Di rumah Tuhan Di tempat ini Di hadirat Tuhan Kita akan Geser ketakutan itu Dengan kasih Tuhan yang sempurna Atas hidup kita Amen Ada satu anak muda Di firman Tuhan Namanya Yeremia Yeremia ini pernah mengalami ketakutan Pernah mengalami Ngerasa gak bisa Ngerasa muda Nggak bisa apa-apa gitu ya Kita buka Yeremia 1 Ayat yang 4 sampai Ayat yang ke-8 Oke Yeremia 1 ayat 4 sampai 8 Ketika Yeremia dipanggil Dan diutus Saya bacakan ya Firman Tuhan Kepadaku bunyinya Sebelum Sebelum aku Membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Waktu itu Yeremia Menjawab Tuhan Ah Tuhan Allah Sesungguhnya Aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan Berfiman kepadaku Apa Jangan katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun Engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang Kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Dikatakan di ayat yang 8 Apa Jangan Takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikian firman Tuhan Jadi Yeremia Waktu itu merasa Tidak bisa Aku takut Kalau ketemu Bahkan disini katakan Kau akan menjadi nabi Kau akan berbicara Kepada bangsa-bangsa Dan dikatakan Tidak bisa Aku takut Tuhan Dia mau Mengandungi rencana Tuhan itu Tapi firman Tuhan Berkata Jangan takut Ada bagian-bagian Yang ketika Saya merenungkan ini Ada hal-hal Yang itu adalah Kasihnya Tuhan Untuk waktu itu Dinyatakan kepada Yeremia Mengapa sih kita Tidak boleh takut Kenapa kita Tidak boleh ketakutan Kenapa kita Tidak boleh cemas Ada 5 Yang Tuhan Nyatakan Yang ayat yang kita baca Ada 5 wujud Kasih Tuhan Kepada kita Supaya kasih Tuhan Itu sempurna Sehingga menggeser Ruang daripada hidup kita Dari ketakutan Dari kecemasan Dari ketakutan itu Sehingga mendapatkan Kasih Tuhan yang sempurna Karena kalau kita Masih ada ketakutan Di sana Berarti Kasih itu Belum sempurna Kasih yang sempurna Melenyapkan Ketakutan Kita mau belajar Ada 5 hal Supaya kita sempurna Menyadari Oh ternyata Tuhan Itu mengasihi Sehingga kita Tidak perlu lagi takut Sehingga kita tidak perlu Terlalu lagi cemas Yang kita baca Tadi ayat yang kelima Firman Tuhan Kepada aku bunyinya Sebelum Aku membentuk Engkau dalam rahim Yang pertama Ingat 5 wujud Kasih Tuhan ini Yang pertama adalah Tuhan itu Membentuk kita Dikatakan bahwa Aku membentuk Engkau dalam rahim Tuhan itu Membentuk kita Apapun Kondisi kita Saat ini Ada yang Lihat kanan kirinya Coba Lihat kanan kirinya Ada yang rambutnya panjang Ada yang rambutnya ikal Ada yang matanya sipit Ada yang matanya belok Ada yang tinggi Ada yang kurang tinggi Saya gak bilang pendek ya Ada yang kurang tinggi Ada yang imut-imut Ada yang Enggak imut-imut Enggak ya Semuanya imut-imut Ada yang lucu Bawaannya Ada yang serius Bawaannya Ada yang celelekan Ada yang sungguh-sungguh serius Ada yang kalau Dibercandain gitu Bawaannya serius Sampai yang Ngacak untuk bercanda Merasa awkward gitu ya Oh iya maaf ya Terlalu serius Ada yang seperti itu Nah itu beda-beda Kondisinya itu beda-beda Tetapi yang kebenarannya adalah Tuhan itu Membentuk kita Dalam rahim Jadi apapun Keberadaan kita Saat ini Itu tidak ada yang Kebetulan Amen Tidak ada yang kebetulan Tuhan itu Membentuk kita Dengan kemurahan Tuhan itu Berbeda-beda Jangan bilang Ya ya Tuhan itu Murah banget Sama si A Sudah Dari Dilahirkan dari Keluarga yang kaya Badannya Lihat tinggi Mukanya Lihat cakep Gitu ya Hidungnya Lihat tinggi Sekali Misalnya gitu ya Terus kulitnya putih Misalnya Sukses Orang kaya Dan segala sesuatu Kita bisa deskripsikan Lah kita Mungkin Kalau kita Membandingkan Dengan diri kita Tapi beda Sama aku Padahal Tuhan itu Sebelum kita Lahir Sudah membentuk Di rahim Ibu kita Dengan segala Kemurahan Tuhan Amen Jadi setiap Kita percaya Bahwa Tuhan itu Membentuk kita Jadi kita Merasa aman Kemana-mana Kita gak Merasa takut Untuk ditolak Kemana-mana Kita gak Merasa minder Karena tahu Tuhan itu Yang membentuk Kita Jangan pernah Ada yang Merasa minder Karena apapun Yang Tuhan Anugerahkan Dalam setiap Kehidupan kita Apapun itu Anak muda Di tempat ini Gak boleh Ada perasaan Yang seperti itu Karena Tuhan Yang membentuk Kita Gak bisa Proposal Kepada Tuhan Bener gak Proposal Sama Tuhan Aku dilahirkan Seperti ini ya Tuhan Gak bisa Kebenaran ini Karena Tuhan Yang membentuk kita Membuat kita Tidak merasa takut Membuat kita Percaya bahwa Kasih Tuhan itu Sempurna Dalam setiap Hidupan kita Gak curiga Sama Tuhan Gitu Gak waswa Sama Tuhan Tetapi kita Percaya Terima kasih Tuhan Buat segala Sesuatunya Tuhan itu Sempurna loh Tuhan itu Sempurna Tuhan tidak pernah Kayak Kemarin saya Pergi ke tempat Yang pembuatan Pembuatan Apa namanya Tanah liat itu ya Menjadi piring Menjadi Mangkuk-muk Gitu ya Semuanya gitu Ada prosesnya Di sana Tuhan itu tidak Sedang ketika Membentuk kita Tiba-tiba kepleset Atau Iseng berhenti Sebentar ya Ada gangguan Apa gitu ya Sehingga waktu Kembali Kok hidungnya Kok masuk ke dalam Gitu ya Enggak seperti itu Gitu Konsepnya bukan Begitu Ya Bukan seperti itu Bukan Oh mungkin Waktu itu Waktu Tuhan Menciptakan aku Mungkin Terlalu lama Di jemurnya Sehingga Begini kulitku Bukan begitu Bukan Bukan kecelakaan Bukan 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 error Bukan Semuanya ini adalah Karena kasih anugerah Daripada siapa Tuhan Kalau kita menyadari Aku ini dibentuk Sama Tuhan Sejak dari kandungan Maka kemanapun Kita merasa Kasih Tuhan itu Amin Amin Siapun itu Kita gak Kita percaya bahwa Tuhan yang membentuk aku Bukan kita mendine Banyak orang Banyak orang Tidak bisa menerima dirinya Karena tidak menyadari Siapa yang menciptakan Siapa yang membentuk dia Sehingga Operasi plastik Bukan banyak Dimana-mana Banyak orang terjebak Gak ada salahnya Kita cantik Gak ada salahnya Kita wangi Gak ada salahnya Rambutnya Dirawat Gak ada salahnya Kulitnya dirawat Tetapi kalau Digerakkan oleh Karena kondisi Yang kita tidak bisa menerima Keberadaan kita Itu salah Amin Itu salah Oleh sebab itu Mari sama-sama Sadari terlebih dahulu Bahwa Tuhan lah Yang membentuk Di Ephesus 2 ayat yang ke-10 Di Ephesus 2 ayat yang ke-10 Lebih jelas lagi Dikatakan demikian Karena kita ini Buatan Allah Dikatakan Karena kita ini Buatan Allah Clear ya Jelas ya Diciptakan Dalam apa Krisus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia Mau Supaya Kita Hidup Di dalamnya Saya rasa ini Sangat jelas Kita ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Krisus Yesus Dikatakan Supaya apa Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Sebelumnya Kita sudah Dipersiapkan Pekerjaan baik Untuk apa Sudah dibentuk Sejak awalnya Supaya kita Hidup di dalamnya Bukan kita Menolak di dalamnya Supaya kita Menolak Supaya kita hidup Di luar daripada itu Bukan Tapi supaya kita Hidup di dalamnya Jadi yang pertama Sadari bahwa kasih itu Wujud daripada Kasih itu Yang pertama Tuhan Membentuk Kita Katakan kepada Dirimu sendiri Yang ini Tuhan yang Membentuk Aku Sehingga Kemanapun Kita berada Kita gak Merasakan Takut Aku kalau Aku mungkin gak Diterima loh Sama ini Aku mungkin gak Diterima sama Sama Golongan ini Mungkin aku gak bisa loh Mungkin Mungkin ya Mungkin ya Kita merasa ketakutan Kecemasan Kita sadar Bahwa Tuhan Membentuk aku Aku ini Sempurna Diciptakan Tuhan Di dalam Kristus Yesus Amen Amen Itu yang pertama Nah Yang menarik adalah Kata yang Aku ini Kita ini Buatan Allah Di bahasa Inggrisnya Saya lihat New Living Translationnya Dikatakan bahwa Maka kata For we are God's Master Masterpiece Jadi kita ini Masterpiece Artinya apa Maha karyanya Tuhan Jadi ingat Ketika Tuhan Membentuk kita Di kandungan Itu tuh tidak Tuhan Bentar ya Tunggu sebentar Satu bulan berikutnya Dilihat lagi Keliatannya Bagusnya begini Bukan Maha karya Tuhan menciptakan Satu maha karya Yaitu kita Itu butuh Waktu yang lama Maha karya itu Diciptakan dengan Waktu yang lama Karena apa Butuh detail Butuh kerumitan Jadi kita hidup Dia akan menjadi Emas tetap Batangan satu kilo Benar ya Orang akan tetap Mencari Nggak peduli Mau diinjak Injak Mau dimasuk Ke selokan Di tempat sampah Maupun di meja Maupun di perangkas Dia tetap Valuenya sama Sama halnya Anak muda Sekalipun mungkin Orang menganggap Kita rendah Sekalipun mungkin Kita sedang tidak Berada di tempat Yang Tempat yang Bisa dipermuliakan Tetapi kita Ini adalah Maha karyanya Tuhan Master Peace Jangan Jangan Remehkan hal itu Master itu Membutuhkan Waktu yang lama Untuk dibuat Dan yang lebih Luar biasanya adalah Master peace itu Tidak ada Duplikatnya Tidak ada Yang nomor duanya Master peacenya Cuma satu Yaitu Itu Sama Walaupun kita Kembar pun Itu tidak Duplikat Setuju ya Jadi Kalau kita Bercermin Di dalam Depan kaca Katakan Kamu ini Maha karyanya Tuhan You are God's Master peace Katakan Seperti itu Tidak ada Duanya Makanya Unik Unik Ada Ada Ini sukanya Saya Kalau ngobrol Sama anak-anak CK gitu ya Kalau habis Ibadah kan Kita mau makan Mana Makan bersama Jarang kan Makan Bareng gitu ya Kita mau makan Mana Atau mau Fellowship Kemana Itu Kalau ada Sepuluh orang Itu bisa Idenya Sepuluh Berbeda-beda Yang satu Mau ke selatan Yang satu Mau ke mal Yang satu Mau ke makan Yang satu Mau ke tempat Nongkrong Yang satu Mau ke kafe Yang satu Mau murah Yang satu Mau mahal Banyak Karena apa Unik-unik Kita harus belajar Mengharganya Dan kita sadar Aku ini masterpiece Maha karya Dan unik Identik Benar-benar Identitas kita ini Tidak ada Duplikatnya Tidak ada Sidik jari kita Berbeda Retina kita Berbeda Walaupun Jutaan orang Tidak ada yang sama Ribuan orang Miliaran orang Tidak ada yang sama Itulah yang namanya Tidak ada duplikatnya Masterpiece Dan sangat berharga Masterpiece itu Mahakar yang sangat berharga Sehingga tahu Ketika masterpiece ini Ketika manusia ini Jatuh dalam dosa Tuhan 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 gak lama-lama Tuhan gak lama-lama Harus diselamatkan Kirim juru selamat Anak-anak Bapak Yang tunggal Untuk menebus dosanya Manusia Karena apa Karena kita berharga Jangan lama-lama Selamatkan dunia Kirim anak yang tunggal Untuk menebus dosa Kita Yang maha karya ini Yang masterpiece ini Karena apa Karena kita sangat berharga Amen Seperti itu Nah kita lihat Kalau kita menyadari Bahwa aku ini berharga Bahwa Tuhan membentuk aku Ayo Semuanya Seperti tukang periuk Kita ini tahu bahwa Kita ini sedang dikerjakan Sama Tuhan Kemana pun kita berada Kita tidak menjadi takut Aku ini adalah Tuhan membentuk aku Aku ini adalah masterpiece Amen Yang pertama Wujud kasih Tuhan Adalah Tuhan membentuk kita Kalau hari ini Engkau masih merasa Merasa bahwa Bukan siapa-siapa Bahwa merasa Aku begini Ingat ini Bahwa Tuhan itu Membentuk sebelum kita lahir Artinya kita berharga Amen Yang kedua Kasih Tuhan yang kedua Wujudnya adalah Firman Tuhan kepada Yeremia adalah Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Yang kedua adalah Kasih Tuhan itu wujudnya Tuhan itu mengenal kita Tuhan itu mengenal kita Sebelum Kita keluar dari kandungan Tuhan itu mengenal Mengenal siapa kita Mungkin kita berkata Aku ini loh gak terkenal Aku ini siapa Mungkin gak ada yang peduli sama aku Kebenarannya adalah Tuhan mengenalmu Bahkan sebelum Kita dilahirkan Sebelum kita dilahirkan Di Masmur 139 Ayat yang pertama Masmur 139 Ayat yang pertama Saya bacakan Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Tuhan engkau menyelidiki Dan mengenal aku Kita lanjutkan Sampai ayat yang kedua Engkau mengetahui Sebelum kita ngomong Tuhan itu sudah tahu pikiran Jadi kalau orang gitu ya Dari jauh gitu ya Tuhan itu bisa Oh aku tahu pikiranmu Kamu mau ini kan Gitu ya Tuhan itu sudah tahu Bayangkan Walaupun mungkin Tidak banyak orang Mungkin kita berpikir Banyak Kita disalah mengerti orang Mbak Banyak orang mengenal kita Engkau orang Banyak paham kita Tuhan itu mengenal Dan Tuhan itu paling paham Bahkan sampai Kita belum ngomong Apa-apa Tuhan sudah ngerti Apa yang dipikiran kita Apa maunya kita Itu kasih Tuhan Itu kasih Tuhan Tuhan pribadi Yang paling mengerti kita Mengenal kita Melebihi siapapun Melebihi siapapun Dalam setiap kehidupan kita Itu kasih Tuhan Kalau kita tidak menyadarinya Kalau kita tidak menyadari Kita merasa bahwa Aduh aku ini Nothing gitu ya Enggak seperti itu Kita melihat di Lukas 12 Ayat 6 sampai 7 Lukas 12 Ayat 6 sampai 7 Ini kebenaran Firman Tuhan Dikatakan Bukankah burung pipit Dijual 5 ekor 2 duit 5 ekor itu Belinya cuma bayar 2 duit ya Sungguh pun demikian Tidak seekor pun Daripadanya Yang dilupakan Allah Walaupun dia murah Tidak ada yang dilupakan Tuhan Bahkan Dikatakan Rambut kepalamu pun Terhitung Semuanya Karena itu Jangan takut Firman Tuhan Jangan takut Sekali lagi Karena Kamu lebih berharga Daripada Banyak burung pipit Tuhan itu Tuhan itu mengenal kita Bahkan rambut kita Tuhan tahu Berapa jumlahnya Dan jangan takut Firman Tuhan Apa hubungannya Lihat Tuhan mengingatkan Aku itu mengenal Engkau Rambutmu aja Aku tahu Semuanya itu Terhitung Karena itu Jangan takut Tuhan itu mengenal kita Apa yang Engkau butuhkan Apa yang Engkau inginkan Apa yang Engkau pikirkan Tuhan itu tahu Dia mengenal kita Oleh sebab itu Jangan takut Firman Tuhan Jangan takut Menghadapi Segala proses Kehidupan ini Apapun yang terjadi Tantangannya Engkau mudah ini Tapi Tuhan mengenal aku Aku Tuhan tahu Ketulusan hatiku Aku percaya Tuhan Aku gak takut Tuhan Karena Engkau mengenal aku Melebihi segala Semuanya yang Mengenal aku Engkau lebih mengenal aku Jadi tidak ada alasan Dan kita tidak merasa Bahwa aku ini Engkau berharga Lihat burung pipit Kita dibandingkan Dengan burung pipit Aja dipelihara Sama Tuhan Dikasihi Tuhan Apalagi kita Kita ini berharga Amen Jadi jangan takut Bahwa Tuhan itu Mengenal kita Dan mengasihi kita Kalau engkau berkata bahwa Aku ini dilupakan Sama Tuhan Salah Tuhan tidak pernah Melupakan kita Amen Tuhan tidak pernah Melupakan kita Itu yang kedua Karena Tuhan itu Mengenal Yang ketiga Tuhan itu Menguduskan Dia berkata kepada Yeremia Tadi dikatakan bahwa Aku telah Menguduskan engkau Saya senang sekali Artinya begini Harusnya kita ini Semuanya adalah Binasa Harusnya kita semua ini Binasa Karena dosa Dan pelangganan kita Karena dikuduskan Sama Tuhan Diangkat jadi anak Dilayakan Diutusnya Anaknya yang tunggal Untuk menebus dosa kita Sehingga kita layak Sehingga kita tidak perlu Takut Untuk hukuman kekal Atas dosa Karena hukuman yang Atas dosa itu adalah Hukuman maut Kita tahu semuanya Tetapi karena kita Telah dikuduskan Makanya kita tidak memperoleh Hukuman itu Itulah kasih Tuhan Kita tidak perlu Disalib Kita tidak perlu Binasa Karena ada satu pribadi Yang sudah menebus dosa kita Yang mengkuduskan kita Jadi kita bersyukur Kita tidak pergi Kita tidak Kita tidak pergi kemana-mana Dengan ketakutan Jangan-jangan nanti aku Binasa ini Jangan-jangan aku binasa Kalau kita lihat film Apa? Film yang Banyak kejadian Mati Tiba-tiba ada truk Baru di kamar mani Tiba-tiba bisa Kesetrum apa Airnya mengalir apa Listrik dan macam-macamnya Kita lihat Kita sampai orang pada ketakutan Jangan-jangan begini bisa mati Jangan-jangan begini bisa mati Kalau kita ini di dalam Tuhan Kasih Tuhan sempurna Kita menyadari bahwa Kita dikuduskan Kita dibayar dengan harga yang mahal Kita dilayakan Maka dimanapun kita berada Damai sejahtera Kasih Tuhan Itu kita rasakan Amen Dimanapun kita berada Dimanapun kita berada Saya pernah ceritakan ya Saya pernah naik gunung Saya pernah naik gunung Merbabu ya Saya pernah naik gunung Merbabu Dengan beberapa Rekan Cukup banyak Waktu itu ada Beberapa mobil gitu ya Nah singkat ceritanya Pokoknya gitu ya Singkat ceritanya Ada tim yang cepat Ada tim yang lambat Ada Teman-teman yang cepat Ada teman-teman yang lambat Saya kalau mengikuti yang cepat Gak bisa Gak mampu Dan saya kalau mengikuti Kalau saya ketarik yang lambat Juga bakalan gak mampu Karena waktunya akan lebih lama lagi Jadi Tanpa maksud dan tujuan Tiba-tiba saya ada di Tengah-tengah Sendirian gitu ya Di tengah-tengah perjalanan itu Sendirian Waktu itu hujan Hujan Dan kabut Badai Benar-benar badai Hujan badai Saya sendirian Saya tuh merasa Seperti ini ya Ini bisa Badan saya kan ya Tipis ya Kalau ya tipis Gak banyak Gak berat gitu ya Bawa Carrier gitu ya Carrier bag itu Cukup gede gitu Saya sendirian Di padang yang Gak tau itu Was berapa gitu ya Tapi sendirian gitu Anginnya besar sekali Sudah mau kehantam Ke kanan ke kiri gitu ya Rambu-rambunya Sudah hancur semua Jadi petunjuk-petunjuk Side edge-nya tuh Sudah ambruk semuanya Saya bingung kan ya Waktu itu saya Naik sama Pak Bernard Pastor Bernard Berserta dengan Pastor Mir Pastor Ari Nah Pastor Bernard Pastor Mir Dengan tim-tim yang Yang perkasa-perkasa Sudah di depan Sudah mereka Atlet-atlet itu Sudah di depan gitu ya Terus saya kan sendirian Saya panggil-panggil B Ya saya panggil Pastor B kan Mbak B gitu ya B Kok gak ada suaranya Gitu ya Saya sendirian Dihantam badai gitu ya Kok gak ada suaranya Ini mau ke arah mana Baru pertama kali naik ke Merbabu kena badai Saya panggil-panggil B Kok gak kedengeran Tapi saya kelihatan ada Ada kayak Sesuatu yang bergerak gitu ya Jauh gitu Aduh bisa tersesat ini Bisa tersesat ini ya Terus saya Saya tanya kepada orang Yang sembunyi Di balik batu gitu ya Saya tanya Saya perlahan-lahan Kalau ke puncak Ke arah mana Mas saya tanya gitu ya Karena semuanya sedang Tidak ada di tempat itu Karena semua bersembunyi Karena memang padai Kalau saya Saya tidak tahu Harus bersembunyi di mana Dan melakukan apa Saya terus maju aja Saya pikir begitu Saya tanya Dia menunjukkan Orang ini saya tanya Menunjukkan satu arah Itu yang kelihatan ada Yang berjalan Perlahan-lahan Oh ke arah sana ya Saya coba ke arah sana Saya perlahan-lahan Ke arah sana Kalau sekalipun Sekalipun lewat gitu Saya tidak takut Untuk Untuk Sesuatu terjadi Kayak misalnya ya Kalau mati ya di gunung ini gitu ya Karena benar-benar Saya sendirian Bawa ke kary Dan tidak tahu Ke arah mana gitu Tetapi hal itu Tidak membuat Membuat saya Merasa ditinggalkan Oleh Tuhan Merasa kayak percaya Bahwa Tuhan Menyertai saya Dia sudah mati Membayar lunas hidup saya Menguduskan saya Ya paling-paling Kalau memang Waktunya selesai Ya saya mati Dan saya akan Pulang bersama dengan Tuhan Amin Jadi Kebenaran itu Memerdekakan kita Kapanpun Tuhan Mau panggil kita Karena kita sudah Dikuduskan Dibayar dengan harga yang mahal Maka kita Kita tidak perlu Takut Setuju Kita tidak perlu Takut Tidak perlu Takut Karena kita sudah Dikuduskan Karena kita sudah Dibayar dengan harga Yang lunas Oleh sebab itu Apapun Tantangannya Keadaan kondisi Seperti apapun Tidak perlu takut Karena kita sudah Dikuduskan Karena kita sudah Dibayar lunas Sama Tuhan Itu yang ketiga Sehingga kita tidak Khawatir Tentang keselamatan kita Kita sudah menerima Penghapusan Kita sudah menerima Keselamatan Itu aman Kapanpun Tuhan Mau panggil Kapanpun Tuhan Mau panggil Kita tidak tahu Ada hari-hari ini kan Banyak ya Ada Ada bencana Ada banyak hal Kecelakaan Banyak hal terjadi Kita Mungkin membuat kita takut Untuk kita berkendara Takut untuk kita keluar Apalagi pandemi Takut untuk ketemu orang Kalau kita batuk aja Ada denger orang batuk Gitu aja Alah Contohnya Itu mungkin kita sudah Langsung menengok semua Jangan-jangan Bahkan kalau kita sendiri batuk Kita bisa langsung bilang Ini keselak Ini keselak Bukan sakit Bukan sakit Kita bisa menghadapi seperti itu Iya karena apa Kita tidak perlu takut dengan Parno Dengan hal-hal seperti itu Ada Bukan berarti kita tidak bijak Tidak kemana-mana Tidak pakai masker Tidak gitu ya Tidak kemana-mana Tidak cuci tangan Tidak gitu Konsepnya bukan begitu Tetapi Kita percaya bahwa Kita sudah dikuduskan Amen Itu yang ketiga Yang keempat Yang keempat yang membuat Kasih Tuhan itu Nyata dalam setiap kehidupan adalah Tuhan menetapkan Ada lagunya ya Lagunya dikunci apa ya Tuhan menetapkan Tahu ya Langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Tak sampai terkletak Sebab Tuhan apa Menopang tangannya Lihat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan Banyak hal mungkin belum kita tahu Banyak hal di depan itu kita tidak tahu Tetapi Tuhan menetapkan Kita baca Firman Tuhan di Yeremia 10 ayat 17 sampai 25 Yeremia 10 ayat 17 sampai 25 Kita mulai dari ayat yang ke Dua tiga aja Ya Kita singkatkan Di ayat yang ke 23 dikatakan Aku tahu ya Tuhan Bahwa manusia tidak berkuasa Untuk menentukan jalannya Dan orang yang berjalan Tidak berkuasa Untuk menetapkan langkahnya Hajarlah aku ya Tuhan Tetapi Dengan selayaknya Jangan dengan murkamu Supaya aku jangan kau binasakan Di sini bahwa Aku tahu ya Tuhan Bahwa manusia tidak berkuasa Untuk menentukan jalannya Dan orang yang berjalan Tidak berkuasa Untuk menetapkan langkahnya Seringkali kita tidak tahu Tapi kita terus berjalan Tapi percayalah Tuhan itu menetapkan Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan Gak ngerti Kadang kalah kita maju Lakukan ini Tapi salah Tuhan Tapi ternyata kok gagal Ternyata kok jalannya salah Percayalah Apabila ia jatuh Tak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Kadang kita salah jalan Kadang kalah kita salah Ambil keputusan Benar Aduh tahu gitu Aku gak ngambil keputusan ini ya Tapi percayalah Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang Amin Gak apa-apa Dalam prosesnya kita salah mengambil keputusan Itu ditetapkan sama Tuhan Dituntun sama Tuhan Itulah yang membuat kita Kasih Tuhan itu sempurna Langkahku ditentukan sama Tuhan Aku berjalan bersama dengan Tuhan Sekalipun mungkin gak tampak Gak kelihatan nyata penyertaan Tuhan Gak kelihatan nyata penetapan langkah-langkah Tuhan Tetapi ketika kita berkata Tuhan Tuntun langkahku ya Tuhan Tuntun langkahku Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Bagian kita apa? Berkenan kepada Tuhan Maka tanpa Kita sadari Langkah-langkah orang yang berkenan Ditetapkan sama Tuhan Ditetapkan sama Tuhan Banyak cerita Banyak cerita Kadangkala Kita tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan Tetapi Kita terus melangkah bersama Tuhan Bagian ku cuma Aku mau berkenan di hadapanmu Tuhan Aku mau berkenan di hadapanmu Ternyata Tuhan tuntun Tuhan tuntun Tuhan tuntun Tuhan tuntun kemana kita melangkah Yang kita tidak ketahui Tidak kita sadari Kenapa ini bisa terjadi Bahkan kita tidak merancangkan sesuatu Tetapi berjalannya seperti itu Gitu ya Tapi kok nyatanya seperti itu Tapi percayalah Tuhan itu menetapkan Amen Sadari Gak apa-apa Tuhan Aku percaya bahwa Tuhan itu menetapkan Sekaya Sehebat Seberpengalaman Sepintar apapun Kita tidak berkuasa Atas hidup kita sepenuhnya Benar Pasti ada hal-hal tertentu Ya out of our control Jadi kayak gak bisa kita Tidak bisa kita Kendalikan Tidak bisa Minggu lalu Luar biasa Kita kan ibadah Welcome home Sebelum Setelah ibadah umum pertama Tiba-tiba itu gelap gitu ya Langitnya Dan hujan deras Hujan badai gitu Hujan deras dan badai Kita mempersiapkan acara itu tuh Teman-teman Kita juga sudah berdoa Berpuasa gitu ya Kita sudah lakukan Segala sesuatu yang terbaik Kita juga sudah berdoa Buat cuaca Ya semuanya Tetapi ada hal-hal tertentu Yang memang kita Gak bisa kontrol Benar ya Yang terjadi Itu banyak Anak-anak Yang berangkat dari Tempat-tempat yang jauh Itu basah Basah kuyup gitu ya Ada yang basah kuyup Ada yang ikuti online Ada yang gak bisa datang Nah hal-hal seperti itu Gak bisa kita kontrol Benar Kita gak bisa pakai remote AC kita Berhenti Gitu gak bisa Gitu ya Atau kita gak bisa Meraja Badan kita Dan kenapa hujan Gitu gak bisa Atau kita panggil pawang hujan Gitu ya Enggak Bukan begitu gitu ya Bukan begitu Tetapi ada hal-hal tertentu Yang memang bukan Gak bisa kita kendalikan Tetapi percayalah Tuhan itu menetapkan Langkah-langkah orang Amen Yang hidupnya berkenan Kok gak bisa yang ini Tuhan ya Oh ya sudah Mungkin cara yang lain Tuhan tuntun kemana Tuhan tuntun kemana Bukan Bahkan kadang hidup kita Seketika aja Itu tuh bisa berbalik Seketika Bisa switch Bisa begitu Cepatnya Tiba-tiba langsung berubah Gitu ya Kok bisa begini Atau apalagi misalnya Aku gak tau Tiba-tiba keluarga ku Dari yang dulunya Berkecukupan Tiba-tiba dalam seketika Di bawah Kita gak ngerti Mengapa ini bisa terjadi Ayo percayalah Tuhan menetapkan langkah Orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Poin kita adalah Tujuan kita sekarang Biar kita berkenan kepadanya Amen Yang kelima Poin yang terakhir Setelah Tuhan menetapkan Kasih Tuhan itu terwujud dari apa Tuhan menyertai Tuhan menyertai Di ulangan yang ke 31 Ayat 8 Poin yang terakhir Kasih Tuhan itu terwujud Daripada apa Tuhan menyertai kita Di ulangan 31 Ayat 8 Dikatakan seperti ini Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan Di depanmu Dia sendiri Akan menyertai engkau Dia tidak akan Membiarkan engkau Dan tidak meninggalkan Engkau Janganlah Takut Dan janganlah Patah hati Dikatakan bahwa Tuhan sendiri Dia akan berjalan Di depanmu Dia akan menyertai Dia sendiri Yang akan menyertai Dia tidak akan Membiarkan engkau Dan tidak akan Meninggalkan engkau Jangan takut Dan janganlah patah hati Apapun kondisi kita Bahkan kita mungkin Merasa ditinggalkan Sama Tuhan Kebenarnya bukan begitu Kebenarnya kita Tidak pernah Ditinggalkan sama Tuhan Firman Tuhan berkata Bahwa Tuhan berjalan Di depanku Dia akan Menyertai aku Dan dia tidak akan Membiarkan aku Firman Tuhan ini Selalu kita pegang Tuhan tidak akan Meninggalkan aku Apapun kondisinya Tuhan Sekalipun aku Keliatannya sendiri Sekalipun aku Menghadapi ini Rasanya sendiri Tapi aku percaya Engkau berjalan Di depanku Engkau menyertai aku Engkau tidak Meninggalkan aku Itu membuat kita Tidak takut Dan Firman Tuhan berkata Jangan takut ya Dan janganlah Patah hati Biar Melenyapkan ketakutan itu Dengan kasih Tuhan Yang berkata Aku tidak akan Meninggalkanku Aku akan Menyertai engkau Selama-lamanya Dan Tuhan itu Ya dan amin Dia tidak pernah Meninggalkan kita Apapun kondisi kita Amin Apapun kondisi kita Mungkin hari ini Kita gak tampak Tuhan menyertai kita Tetapi percayalah Bahwa Tuhan itu Janjinya Ya dan amin Dia tidak pernah Meninggalkan kita Orang tuamu mungkin Temanmu mungkin Pacarmu mungkin Sahabatmu mungkin Meninggalkan engkau Tetapi Tuhan Tidak meninggalkan engkau Sekalipun Tampaknya mungkin Engkau sendirian Yang benar-benar terjadi Engkau tidak pernah Sendirian Di kamarmu Engkau bergumul Aku merasa sendiri Merasa tidak ada siapapun Di kamarmu itu Ada Tuhan Yang tidak pernah Meninggalkan engkau Ada Tuhan Yang tidak pernah Membiarkan engkau Oleh sebab itu Kita gak perlu takut Amin Anak muda Cewek-cewek yang biasa Takut ke kamar mandi Kalau malam-malam Engkau gak sendiri Engkau gak sendiri Tuhan menyertai Tuhan berjalan Di depanmu Jadi kalau Malam-malam Gelap gitu ya Aku percaya Tuhan berada di depanku Percaya Itu firmannya Ini ada Tuhan Ini di dalam Oke Di depan Oke Jalan gitu ya Walaupun gelap Keliatannya Menakutkan Tetap Tuhan menyertai Jadi itu kebenarannya Jangan kita mau ditipu oleh Tipu muslihat Iblis Apapun itu Karena kebenarannya Firman Tuhan Amen Jadi lima hal ini Wujud daripada Kasih Tuhan Yang akan melenyapkan Ketakutan kita Di rumah Tuhan Di dalam lingkungan Bagaimana kita Bisa bertumbuh Maksimal Adalah dengan kasih Dan kasih itu Melenyapkan ketakutan Kasih itu Apa Wujud daripada itu Adalah Tuhan Membentuk Kita Gak boleh setiap kita Merasa Siapa kita Atau kita adalah Perda gagal Tidak Yang kedua adalah Tuhan mengenal Kita Apapun yang kita pikirkan Apapun kebutuhan kita Apapun yang kita inginkan Tuhan itu mengenal Bahkan sebelum Kita berkata-kata apapun Yang ketiga adalah Tuhan menguduskan kita Dia membayar kita Dengan harga yang mahal Melayakkan kita Menjadikan kita anak Seharusnya kita binasa Ketika kita menerima Tuhan Kita menjadi Orang-orang yang dimerdekakan Yang dikuduskan Sehingga Sampai ke apapun Dimanapun Kita siap untuk pulang Karena kita sudah Dikuduskan sama Tuhan Amen Jadi kita mau Dimanapun Ada orang-orang tertentu Bahkan yang takut tidur Karena apa Takut kebelabasan Atau takut mati Ketika tidur Tidak bisa bangun lagi Di dalam Tuhan Kita akan tidur Dengan damai sejahtera Amen Karena Tuhan menguduskan kita Yang keempat Tuhan menetapkan Langkah Kita Itu berarti Kasih Tuhan Kalau kita tidak tahu jalannya Kita berkata Tuhan Engkau menetapkan langkah-langkahku Itu kasih Tuhan Jangan kita takut Tuhan tidak membiarkan Kita sendiri Tuhan selalu menyertai kita Amen Biar kasih Tuhan Sempurna dalam Setiap kehidupan kita Melenyapkan ketakutan Di dalam hidup kita Tetapi Menggantikan dengan Kasih Tuhan yang sempurna Untuk setiap kita Amen Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan